...menaikkan peralatan analisa dengan kenyataan-kenyataan yang berlangsung dalam masyarakat sekitar. Oleh sebab itu, saya telah memilih untuk para mahasiswa... Biografi Sumitro Jojo Hadi Kusumo dan perannya dalam sejarah Republik Indonesia. Nama Sumitro Jojo Hadi Kusumo kembali jadi sorotan publik kusai putranya, Prabowo Subianto resmi memenangkan Pilpres tahun 2024 dan bakal dilantik sebagai Presiden era I ke-8. Berikut ini biografi singkat dan peran Sumitro Jojo Hadi Kusumo dalam sejarah Indonesia. Sumitro Jojo Hadi Kusumo merupakan salah satu begawan ekonomi di Indonesia. Lahir pada 29 Mei tahun 1917 di Kebumen, Jawa Tengah. Ia merupakan ayah handa dari Prabowo Subianto yang telah diumumkan oleh KPM sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Mantan menteri di era Soekarno-Mauku-Suharto ini meninggal dunia pada 9 Maret tahun 2001. Dalam usia 83 tahun, Sumitro Jojo Hadi Kusumo dikebumikan di Taman Pemakaman Umum Tip Okaret Bifat, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sumitro Jojo Hadi Kusumo merupakan putra Raden Mas Margono Jojo Hadi Kusumo. Ayah handa Sumitro atau kakek Prabowo ini adalah pendiri Bank Negara Indonesia BNI, Ketua Pertama Dewan Pertimbangan Agung Sementara DPAS, dan anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPYKE. Sumitro mengenyam pendidikan di Netherlands School of Economics, Rotterdam, Belanda tahun 1935, hingga meraih gelar Bachelor of Arts BAE kemudian melanjutkan ke Universitas Sorbonne, Paris, Perancis tahun 1937 sampai tahun 1938. Setelah pulang ke Indonesia, pada tahun 1946, ia pernah menjadi staff Perdana Menteri Sutan Syahrir dan masuk Partai Sosialis Indonesia PSI milik Syahrir bersama Amir Syarifuddin. Posisi lain adalah Direktur Utama Banking Trading Center BTC tahun 1947 dan Kuasa Usaha RI di Washington DC tahun 1950. Selepas itu, ia terlibat dalam pendirian Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia FIUI hingga menjadi dekan pertama. Pada zaman pemerintahan Soekarno, Sumitro Jojohadi Kusumo menduduki sejumlah posisi mentereng dan masih terkait ekonomi. Di antaranya Menteri Perdagangan dan Perindustrian Kabinet Naksir tahun 1950 sampai tahun 1951, Menteri Keuangan Kabinet Wilopo tahun 1952 sampai tahun 1953, Menteri Keuangan Kabinet Burhanuddin Harahap tahun 1955 sampai tahun 1956, serta Menteri Keuangan Kabinet Burhanuddin Harahap tahun 1955 sampai tahun 1956. Akan tetapi, Sumitro memiliki pandangan yang berbeda dengan Sang Presiden, alhasil ia terlibat dalam pemerintahan revolusioner Republik Indonesia PRA di Sumatera. Namun demikian, ia pernah menjabat posisi Menteri di Kabinet Soekarno dan Soeharto. Dirinya lantas hidup dalam pengasingan dan tinggal cukup lama di luar negeri, semasa pemerintahan Ordu Baru yang dipimpin Soeharto, nasib berkata lain, Sumitro Jojo Hadikus sumo pulang kampung ke Indonesia hingga kembali menduduki posisi Menteri pada masa pemerintahan Soeharto. Posisinya kali ini adalah Menteri Perdagangan Kabinet Pembangunan 1 tahun 1968 sampai tahun 1973, kemudian berlanjut Menteri Riset dan Pembangunan Kabinet Pembangunan 2 tahun 1973 sampai tahun 1978. Nasib Gujur juga berpihak kepada para anggota keluarga Sumitro hasil pernikahan dengan Dora Marisigar, gadis asal Minahasa. Anak pertama, Bianti Ningsi Midrawati menikah dengan Joseph Sudrajat Jewandono, Sudrajat Jewandono kelak menjadi gubernur Bank Indonesia. Anak kedua, Mariani Ekowati menikah dengan Didir Le Maistre. Didir adalah warga Perancis yang pernah menjabat Direktur Dana Investasi Global dan masih terkait dengan LIPO. Prabowo Subianto, anak ketiga, karirnya semakin moncar di dunia militer dan menjabat Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Danjen Kopassus serta Panglima Komando Kadangan Strategis Angkatan Darat Pangkostret. Tak hanya itu, Prabowo juga dinikahkan dengan salah satu putri Soeharto. Titik Soeharto, pada tahun 1983, Sumitro akhirnya menjadi besan Soeharto. Sedangkan anak keempat sekaligus bungsu adalah Hasim Jojo Hadi Kusumo, Hasim aktif di dunia bisnis melalui kelompok Arsari. Semasa hidup, Sumitro Jojo Hadi Kusumo juga menelurkan anak didik yang berprestasi di dunia ekonomi seperti Jibi Sumarlin, Ali Wardana, dan Wijo Jo Niti Sastro. Tidak harus kita tangani sungguh-sungguh urusan pelabuanan dan urusan perhubungan laut, terutama perhubungan pelayaran antar pulau, agar supaya ekonomi negara kita itu bisa bekerja secara efisien, sehingga dengan demikian banyak-banyak hal-hal yang tidak perlu kita pakai negara-negara lain sebagai negara perantara. Para mahasiswa, universitas terbuka, Sampai sekarang apa yang saya bicarakan tadi untuk disajikan pada perhatian saudara-saudara semata-mata menyangkut perdagangan luar negeri mengenai barang-barang. Terima kasih telah menonton!